Intro Halo teman-teman saya, kembali lagi bersama saya disini di channel youtube Dunia Bonsai Bali terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang selalu stay tune di video ini jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman oh iya di video kali ini saya akan sedikit mereview tentang bahan yang baru saja saya beli teman-teman jadi kata penjualnya ini adalah Santigi Mawar teman-teman nah apa saja karakteristik yang dimiliki oleh Santigi Mawar dan bagaimana bentuk tahunnya kita akan coba ulas dalam video ini teman-teman so, setimak terus teman-teman Halo teman-teman, Santigi merupakan salah satu tanaman yang sangat digemari oleh para pebonsai kelas kakap umumnya-umumnya jadi para pebonsai di seluruh Indonesia terutama memilih bahan ini karena memiliki karakter daun serta karakter batang di alam yang sangat luar biasa teman-teman nah di video kali ini saya akan mengulas tentang bahan Santigi yang tidak memiliki ukuran begitu besar ini adalah hasil cangkokan sesuai dengan kata penjualnya jadi Santigi merupakan salah satu tanaman yang dilindungi oleh pemerintah namun banyak sekali praktek di lapangan menunjukkan Santigi masih sangat diburu dong men karena harga dan apa namanya keperluan pasar yang sangat besar mengakibatkan banyak orang berbondong-bondong untuk mencari bahan ini di alam namun kita harus sadar di alam keberadaan pohon ini sangatlah terbatas jadi bisa kita bayangkan kedepannya jika terus didongkel dan dincari dan dikomersialkan suatu saat akan menimbulkan yang namanya kepunahan nah sesuai dengan konteks tersebut jadi saya membeli bahan ini dari bahan cangkokan jadi cangkokan sangat ramah terhadap lingkungan namanya jadi kita memanfaatkan cabang yang kita dapatkan dari pohon induk yang ada di alam maupun yang ada di dalam pot seperti itu teman nah di video kali ini saya akan mereview kata penjualnya ini adalah Santigi Mawar karakteristik batangnya bisa teman-teman lihat seperti ini karakteristik daunnya maksud saya sangat tebal dan rapat teman-teman namun daunnya agak besar dan tebal sekali beda dengan Santigi Sumba yang saya sempat lihat di rumah teman saya memiliki daun sangat tipis luncing dan kecil beda dengan Santigi ini memiliki daun yang lebar tebal dan sangat hijau seperti itu nah dari segi karakter akar ini sudah sangat melingkar karena hasil cangkokan sudah pasti dia akan melingkar dari karakter batang sebagian besar Santigi memiliki karakter batang yang sama namun ya karakter batang yang sangat tua dan retakan-retakan yang terdapat pada kulitnya menjadikan tanaman ini sangat ideal dan berkarakter ya ketika kita jadikan seni bonsai ya teman-teman seperti itu nah ini merupakan sandigi mawar ya sesuai dengan penjualnya teman-teman karakteristiknya seperti ini nah ini saya akan kreasikan menjadi bonsai bergaya informal ya teman-teman ya ini cabang pertamanya ini cabang keduanya nah yang sangat penting teman-teman kemarin disini ada cabang yang menjuntai kesini dan disini juga ada batang yang menjuntai kesini teman-teman eh no no kesini teman-teman jadi saya coba-coba untuk mengawatinya ternyata krek teman-teman ternyata krek artinya patah teman-teman kreasi bonsai menggunakan bahan sandigi ini teman-teman karena dia sangat renyah teman-teman ya ketika kita tidak hati-hati dalam menekuknya teman-teman seperti itu nah mungkin itu sedikit pengalaman saya tentang sandigi mawar teman-teman nah sekian dulu teman-teman semoga bermanfaat dan menghibur tentunya tentang sandigi mawar sesuai dengan penjelasan saya mohon maaf jika ada salah kata teman-teman teori yang salah dari saya saya mohon maaf saya akan sangat berterima kasih jika ada momen memberikan pencerahan atau memasukkan terhadap saya di kolom komentar oke terima kasih salam satu hobi salam bawah saya salam rahayu dari bali